Berbagi di tengah pandemi bisa dilakukan oleh siapapun. Pusat misi pemeliharaan, perdamaian, TNI, dan Satkes Kontingen Garuda ini memberikan bantuan peralatan kesehatan untuk tenaga medis yang sedang bertugas di daerah misi. Bantuan disalurkan melalui rumah sakit TK2, Muhammad Ritwan Murkarsa, RSAU Esnawan Antariksa, serta beberapa rumah sakit lainnya. Pada pagi hari ini, PMPP TNI dengan jajarannya dari Satuan Tugas di Unifield, Satuan Tugas MTF juga di Lebanon, Satuan Tugas kita di RDB Monusco, dan Kompi Zedih di Monusco, serta satu kompi kita di Senara Afrika, hari ini menyumbangkan alat-alat yang dibutuhkan oleh kedokteran, seperti rapid test. Ini semuanya adalah dharma bakti kami untuk membantu perkenaan-rekan kita tenaga medis di lapangan, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi pada masa-masa yang sangat sulit ini. Kami berharap kepada seluruh masyarakat bahwa bukan hanya dokter yang berperang melawan ini, kita semua berperang melawan COVID-19. karena tanpa kerelaan hati kita, tanpa kita mau berpartisipasi, saya rasa dokter juga, setanangan medis tidak akan mampu mengatasi seluruh pasien-pasien yang ada. Terima kasih komandar, terima kasih para jalan-pasien, terima kasih teman-teman, para peacekeeper yang ada di lapangan, inisiasi ini, kemudian juga terima kasih kepada staff yang sudah para jalan-jalan melaksanakan ini, memang koordinir ini, kepada jalan-jalan, para direktur, kemudian jalan-jalan juga, ke Kepala Klinik, agak kasih kesnya PSBP, tolong sampaikan saya juga, berucapkan terima kasih kepada teman-teman di Puspet. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, warahmatullah.